hai oke teman-teman ketemu lagi sama channel video saya terima kasih sudah menonton sebelumnya saya akan disini akan mempraktekkan caranya mendapatkan koin sebanyak-banyak ya salah satu caranya dan memang satu-satunya cara untuk mendapatkan koin adalah dengan cara menaruh Pokemon kita di gym atau di arena nah pertanyaannya adalah seberapa banyak Pokemon yang harus kita kita taruh di gym itu tergantung berapa pokecoins yang ingin kita dapatkan 10p pokecoins itu berarti teman-teman harus menaruh satu Pokemon di poke gym jadi kalau ingin mendapatkan 20 berarti taruh dua pokok ke-2 Pokemon di dua game yang berbeda kalau dapatkan 30 berarti taruh tiga Pokemon di tiga game game yang berbeda itu satu-satunya untuk menaruh game itu saja dengan cara meng-add-nya atau dengan cara kalau seandainya tim-nya tim lain tuh kita harus bertarung untuk mengurangi kalau apa namanya prestisinya Nah setelah kita menaruh beberapa Pokemon kita masuk ke shop Oke kita tunggu di shop Oh iya selain it selain koin yang kita dapat satu jim yang dan saat satu jim dengan satu Pokemon kita taruh itu akan menghasilkan 10 koin dan 500 stardust di stardust yang kita dapatkan di sini adalah bisa kita pakai untuk power up power up dari teman-teman kita Oke kita tunggu nah ini sebagai contoh kita lihat di pojok kanan atas itu ada collect now dan kedua artinya saya menaruh berdua Pokemon di dua game yang berbeda Nah kalau kita dapatkan kalau kita klik ini kita akan dapat 20 poke coins dan seribu jadi satu kalau angkatnya satu berarti satu Pokemon di satu jim dapatnya 10 koin dan 500 stardust Oke nah setelah itu kita menunggu selama 21 jam untuk mendapatkannya kembali gitu Oke terima kasih thanks for watching terima kasih terima kasih Terima kasih.